Kalau kita cermati di dalam praktek yang diterapkan oleh UGDPR, mereka antara lain juga menerapkan jurisdiksi yang sifatnya ekstra-teritorial. Artinya bahwa misalnya maskapai penerbangan kita atau lembaga-lembaga keuangan perbankan kita yang memproses data-data orang-orang dari Uni Eropa itu kan tunduk pada aturan-aturan UGDPR. Persoalannya kita kembalikan pada kita. Secara umum kan kita bisa menilai bahwa dalam perspektif hukum internasional, jurisdiksi itu macam-macam. Ada jurisdiksi teritorial, ada jurisdiksi ekstra-teritorial, ada jurisdiksi personal, jurisdiksi personal juga ada personal aktif, personal pasif, jurisdiksi yang terkait dengan prinsip perlindungan, jurisdiksi yang terkait dengan aspek-aspek yang lainnya. Tentu dalam konteks apakah kita memperlakukan ini secara ekstra-teritorial, dalam banyak undang-undang kita sudah terapkan ini. Cuma sebelum kita menerapkan ini, kita perlu memperhatikan berbagai aspek dalam konteks apa benefit-nya. Di samping itu juga apa konsekuensinya daripada penerapan jurisdiksi yang sifatnya ekstra-teritorial tersebut. Kita juga mungkin bisa mencermati bagaimana penerapan itu secara resiprokal, secara timbal balik. Dan kita memang tentu saja sah buat kita untuk mempertimbangkan kepentingan warga negara Indonesia, ada diaspora Indonesia, ada orang Indonesia yang bermukim di luar negeri, ada orang Indonesia yang berpegian ke luar negeri yang datanya dikumpulkan dan diproses, dll. Jadi hal-hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan sikap kita, apakah kita akan menerapkan jurisdiksi yang sifatnya ekstra-teritorial dalam konteks undang-undang perlindungan data pribadi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Prof. Abu mungkin ingin menambahkan sesuatu? Kalau kita lihat dalam Aruhu itu, memang ada peruntukan yang mengatakan bahwa undang-undang ini akan terpakai kepada perusahaan luar yang memproses data warga negara Indonesia, maknanya ekstra-teritorial application-nya. Cuma yang menjadi soalan nanti secara praktisnya ialah bagaimana enforcement-nya. Tapi kalau kita serius, tidak ada masalah. Kerana saya mengambil EU GDPR sebagai contoh. EU GDPR itu akan berlaku kepada semua perusahaan di seluruh dunia selagi mereka memproses data mereka yang berada di dunia Eropa. Maknanya, if we provide services, ataupun if we do profiling yang melibatkan warga yang berada di dunia Eropa, undang-undang ini terpakai. Jadi, telah berlaku satu kejadian di mana sebuah perusahaan yang berada di Canada, apa nama perusahaannya, Aggregate IQ namanya. Aggregate IQ ini memproses data warga negara Inggeris. Ini sebelum Brexit. Sebelum Brexit. Selepas Brexit, UK tidak lagi mengikut itu dengan secara ketat. Sebelum Brexit, jadi ada sebuah perusahaan di Canada yang memproses data warga negara Inggeris di Canada. Jadi, supervisory authority di UK ataupun di United Kingdom, ICO namanya, telah menyampaikan enforcement notice berdasarkan EU GDPR kepada perusahaan di Canada. Melalui supervisory authority di Canada. Maknanya, enforcementnya adalah melalui lokal supervisory authority. Jadi, sebagai contoh, sebagai contoh bahawa ini besar berlaku. Jadi, bergantung kepada sama ada regulator yang nanti serius untuk mengimplementasi undang-undang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!